Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hasan Basri Alamat Desa Bucur Tengah, Batu Manwar Pemekasan Sempat tanggal lahir Pemekasan 05.05.1998 Nama orang tua saya Madin Ibu saya Njum Motivasi saya untuk menghapalkan Al-Quran adalah Pertama, mengharap diri Allah Kedua, saya ingin membahagiakan saudara-saudara saya Karena semenjak saya lahir Hingga saat ini saya belum mampu Untuk membahagiakan saudara-saudara saya Saya ada harapan untuk bisa membahagiakan mereka berdua di akhirat Kalau saya, saya ketika menghapalkan Al-Quran Saya biasanya kalau malam itu menghapalkan Terus sebelum menghapalkan Biasanya saya dibaca dulu Sebelum menghapalkan dibaca dua belas kali Terus setelah itu Saya menghapalkan per ayat Setelah saya hafal, akhirnya saya disetapkan Setelah itu Saya teraturan Saya ulang kembali Ketika saya merasakan setelah Setelah saya menghapalkan Berjenuh Merasa tidak mampu Saya berpikir senyina Saya letakkan perbaan di depan saya Saya berpikir Terus setelah itu Saya membayangkan orang tua saya yang bekerja di rumah Mereka tidak pernah merasa rendah Mereka tidak pernah merasa Mereka tidak pernah merasa rendah Mereka tidak pernah merenduh Masa saya yang ada di sini Saya yang tidak kepanasan Saya yang ketika panas Ada kipas Harus mengeluh Harus berusaha Sedangkan di sini Di sini saya Sangat nyaman sekali Kalau dengan orang tua saya yang Ada di rumah Mereka bekerja Dari pagi hingga siang Dari siang hingga sore Mereka bekerja di tengah hari matahari Mereka mungkin tidak pernah berkata kepada saya Saya capek Tidak pernah berkata begitu Merasa saya mau menyerah begitu saja Ketika saya mengingat kembali berjalan orang tua saya Akhirnya saya terus bertahan hingga selesai Orang tua saya tinggal satu Yaitu ibu saya Ayah saya wafat ketika Saya baru masuk ke sini Mungkin baru Tiga bulan saya ada di sini Saya dijemput Pulang rumah dan Sampai nya di rumah Saya melihat ayah saya sudah sakit Dan Ditinggal Dan Akhirnya Meninggal Sekarang tinggal orang tua perempuan saya Perasaan saya Saat pertama kali ditinggal oleh bapak saya Pertama saya merasakan Mungkin Menyingen menyerah Namun saya kembali mengingat Perjuangan Perjuangan ayah saya Sampai pernah Mengantarkan saya ke sini Saya kembali ingat Perjuangan ayah saya yang pertama kali mengantarkan saya ke sini Beliau pernah bilang Teruslah Gapai cita-cita mu nak Jangan menangis Jangan pikirkan ayah di sana Beliau pernah bilang begitu Mungkin itu adalah pesan terakhir dari ayah saya Akhirnya Saya Tetap Melanjurkan Meski Mungkin pikiran sangat berat Dan hati Merasa sedih Namun tetap Saya butuhkan untuk tetap bersemangat Meskipun Kayak-nggara seperti apapun Saya harus tetap menyelesaikan hafalan saya Biasanya Untuk menjaga hafalan saya Dan Menambah hafalan Saya biasanya merojak Atau mengulang hafalan ketika Pagi Hingga siang Terus Setelah itu Biasanya menambah hafalan itu Saya malam Ketika malam Setelah Saya telah isa Saya menyelesaikan hafalan saya Itu satu tahun Lebih Mungkin lebih dua bulan atau tiga bulan Yang membuat saya tetap senangat Meski dalam keadaan saya seperti ini adalah Saya cuma ingin Tidak ada yang berbeda Saya ingin dianggap sama dengan yang lain Kalau yang lain bisa Kenapa saya tidak bisa? Kalau yang lain mampu Kenapa saya tidak mampu? Pokoknya Saya tidak ingin Menjadikan kekurangan saya ini Sebagai Sebuah halangan bagi saya Untuk meraih Apa yang saya inginkan Justru saya menginginkan Agar kekurangan yang saya miliki ini Menjadi Motor penggerak saya Untuk kita makin semangat Dalam meraih apa yang saya impikan Terkadang pikiran itu muncul Dari anak saya Tapi Kembali saya tepis Dan Saya hilangkan jauh-jauh pikiran seperti itu Karena pikiran seperti itu hanya akan membuat saya Menjadi Malas dan Menjadikan saya menyerah Saya bawa jauh-jauh pikiran itu Ya terkadang muncul lah sedikit Ketika Saya sudah merasakan Belah Itu muncul Tapi saya yakin Itu hanya Godan di setan Agar saya menyerah Begitu teman saya tidak akan pernah menyerah Alhamdulillah Dari semenjak saya Sekolah dulu Dari SD Sampai Bahasa Sampai sekarang Alhamdulillah Tidak ada Yang Mengejek Ataupun mungkin Ada cuma Tapi Mereka tidak sungguh-sungguh Dalam perkataan itu Mereka cuma Cuma berjanda Itu cuma ada Tapi Saya enggak berjanda Tapi Alhamdulillah Tidak pernah ada yang Begitu parah Hingga Menyakil hati saya Yang paling membuat saya terkesan Dalam mengapa lakuan Adalah Ketika Saya mengapakan lakuan Seakan-akan Saya menemukan Ketenangan Dan Kenyamanan Seperti itu Yang kalau Dendiki bajun Saya mengapakan lakuan Di sini Begitu Enak Karena apa Karena pembimbingnya Begitu mengayomi Terutama Pengasuh Abu Yaudrazi Beliau Sangat menayangi Pak Santrinya Beliau begitu Kehatian terhadap Santrinya Beliau Tidak mengikuti Tidak mengikuti Apa-apa Sebenarnya Sampirnya Beliau begitu ikhlas Dalam Mendidik kami Bahkan Meski sakit pun Beliau tetap Mendidik kami Dalam Kedan sakit Itu yang membahas Saya semakin Terkesan bagi saya Karena Penajaran sekali Saya menemukan Sosok buruk Seperti Budiho Pasan saya Terhadap Seluruh Pengapa Lakukan Misalnya Teman-teman saya Di MDK Bajur Tertutlah Semangat Jangan menyerah Karena Allah Tidak akan Menyanyiakan Usaha kita Terusaha Berusaha Karena Dalam Usaha kita Menghafalkan Al-Quran Tidak ada yang sia-sia Bahkan Dalam kita Membaca pun Kita akan Mendapat pahala Jadi Tidak pernah ada Yang sia-sia Dalam menghafal Al-Quran Meskipun Kita tidak hafal Setidaknya Bisa membacanya Begitu Terusaha Semangat Dan Jangan Terusaha 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 Terima kasih telah menonton!